Menton lovers Indonesia saat itu sangat sedih setelah melihat perjuangan serta moncernya penampilan Christian Adinata di ajang Malaysia Master 2023 harus diakhiri lebih cepat karena cedera. Kesedihan itu disebabkan karena para penikmat bulu tangkis Indonesia tidak mau kehilangan dua kali setelah sebelumnya pemain generasi masa depan Indonesia yakni Sabda Belawa Perkasa mengalami insiden kecelakaan dan dinyatakan meninggal dunia. Semoga Allah menempatkan dia di surganya. Amin. Sehingga saat Christian Adinata mengalami cedera ketika performanya saat sedang bagus-bagusnya, tidak sedikit dari para BL yang bersedih, khawatir cedera itu akan menjadi cerita dari akhir perjalanan mimpi seorang Christian. Dr. PBSI Nicholas Budi Parma yang menangani cedera Christian memberikan penjelasan bahwa apa yang dialami oleh atlet tersebut masuk dalam kategori parah. Untuk penyembuhan cedera lutut yang dialami Christian, memang perlu penanganan. Dari hasil MRI, cedera lutut tersebut masuk ke dalam kategori parah, sebab ligamen tempurungnya sampai robek. Agar cepat sembuh, Christian Adinata tidak boleh meneguk lututnya terlebih dahulu selama 3 minggu. Doakan semoga baik-baik saja tutupnya. Sebagai informasi, berkat kehebatan permainan yang ditunjukkan oleh Christian Adinata, mencatatkan namanya di sejarah ranking BWF, dia langsung naik drastis 19 tangga, mengantarkan dirinya ke posisi 48. Demi mendukung dan memberikan motivasi kepada Christian Adinata, para badminton lovers memberikan kejutan tak terduga yang sampai membuat The Racing Star itu menangis haru. Hal itu terlihat dari postingan Instagram story milik sang pemain, di mana dia mengunggah video yang berisi tentang hadiah karangan bunga yang diberikan oleh badminton lovers untuk dirinya. Pada karangan bunga tersebut tertulis, Gituel Sonsia, kembali lebih kuat, bangkit lebih hebat, badminton lovers Indonesia. Dengan perasaan penuh haru, Christian hanya membalas hadiah itu dengan ucapan terima kasih. Tulis doa kalian untuk Christian Adinata di bawah ini. Semoga lekas sembuh. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.